Meninggal dalam keadaan kuduh memiliki kemuliaan yang indah di sisi Allah SWT Makanya kuduh ini dalam keadaan khusyuk seperti para kaum sole'in Yang satu di antara cerita yang baru kami ceritakan Yalah Al-Imam Ali Zainal Abid Ali Kuduh kemuliaan sholat itu satu di antaranya Adan, habis sholat dimulai dengan adan Waktunya saja diingatkan Harus dengan legas, lugas, harus dengan tegas Waktunya presisi Harus sesuai dengan waktu yang sudah masuk Yang pengumuman dan juga harus lantang Gak boleh sholat ini Adan itu harus orang yang suaranya sehitan Suaranya lantang, tegas, lugas Didengar oleh orang banyak Karena pentingnya ibadah yang mau dilaksanakan Habib, habis sholat habib Ibu tau kenapa Dikatakan oleh Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Di dalam kitab Sholatul Muka Rabin Sholatul Muka Rabin Sholatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Kenapa kok salah Dimulainya dengan takdir Padahal Kalimat yang terbaik Yang diucapkan oleh aku dan Nabi-Nabi sebelumku Kalau misalkan alam semesta ciptaan Allah ini Ditaruh di satu timbangan Dan timbangan satunya Kira-kira berat mana? Lailah itu akan lebih berat di sisi Allah Ini alam dan sisinya semua makhluk ini dibandingkan kali Lailah itu tidak ada apa-apanya bobotnya Kenapa kok seorang dimulainya dengan tidak lailah Aturan Lailah Kenapa kok Allah Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Mengatakan Ketika kita sorak dengan Allahu Akbar Berarti segala sesuatu selain Allah Minggirku Saya mau menghadap kepada Zat yang mahal aku Selain Allah Rengan E-preng Sepilih Remen Loss 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 Saya sekarang mau menghadap kepada Zat yang mahal Aku Zat yang mahal Aku Zat yang mahal Jadi urusannya bukan dengan Allah Ketika Allah mahal besar Urusannya kepada Zat yang mahal Apa kamu yang dibesan dengan Allah? Tidak Allah yang mahal besar Yaudah Kamu di belakangku sekarang Jangan kamu pikirkan sekarang Saya mau menghadap kepada Zat yang mahal Yang mahal aku Yang mahal besar Allah subhanahu Maha Insya'Allah Jadi kalau misalnya Pak lalu salat Saya pikir Pak Tidong Mana Pak Tidong? Ya kuih maksudnya lah Masa Tidong Mata Tidongnya gimana tadi itu Itu Kita pikir nanti Allah jauh lebih penting daripada Pak Mata Tidong Tapi akhirnya kemana Tasnya lagi ungu Tasnya lupa Ada-ada orang lain Sudah kikmatikan belum kompornya Setrika tadi masih giles Sama Dari Makanya 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 di dalam salah satu hadith Ada satu cerita Hadith ini diluatkan oleh Alim al-Mufari dan Muslim Ini penting Orang kalau misalkan Mau mendatangi sholat Harus Sudah selesai urusannya Dia sama selain Allah Makanya Kalau misalkan Saya lagi makan Cuma berkomanda waktu sholat Ayo Dulu kan makanmu dulu Dulu kan makanmu dulu Habis itu baru sholat Kenapa? Jangan gak mau dudukkan Sholat Kepikiran Makan Makan di rumah makan Sholat Kita tak sholat dulu Cepat-cepat Kirin ke sini Sepikirannya Aduh Kirin ke sini Gimana Makanya Dulu kan Ben Saya sudah Duduk Cuma Kepikiran Ketut 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 Orang yang sholat Sambil Ketut 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 Ini ada satu hadir Dari Rasulullah S.A.W. Diuatkan dari Abi Qatadah Diuatkan dari Abi Qatadah Ini hadir Riwayat Bukhari dan Muslim Diuatkan dari Sohabat Abu Qatadah Beliau berkata Ketika kami Sedang bersama Nabi Kami Mendengar Terdengar Lantah kaki Orang yang banyak Izan Sami'a Jilbatu Rijalin Wakala Wal-Istijal Aduh Cepat 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 Ada orang Yang berguruh Untuk menuju sholat Ini Ketika Ini Abu Qatadah Diuat Nabi Salat S.A.W. Mendengar Banyak orang Yang bersegera Segera Meluju sholat Sampai Sampai Aduh 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 Yang sedang Menangis Rasulullah Jadi Rasulullah Ini Ketika Solat Ada Bayi Menangis Solat Diuat Cepat Setelah Selesai Solat Rasulullah Langsung Bila Siapa Yang punya Bayi Itu Segerakan Biar Terlalu Lama Menangis Nabi Muhammad Dengan Masya' Nukum Ada Dengan Kalian Maka Mereka Menjawab Istak Jalan Ila Solah Ya Rasulullah Kami Terburu Untuk Menuju Solat Ternyata Ada Satu Di antara Fondasi Yang Perlu Kita Ketahui Solat Itu Harus Dalam Keadaan Tenat Tidak Punya Pikiran Yang Banyak Rasulullah Bersalam Fala Taf Alimdu Tidak Boleh Setelah Itu Jangan Pernah Kalian Setelah Ini Jangan Pernah Kalian Lakukan Hal Ini Lagi Ina Alaytum Solah Kalau Kalian Mau Mendatangi Solat Fa Alaikum Bissatina Kalian Harus Datang Dalam Keadaan Tenang Pelan Pelan Dak Kursa Kursu Dak Kursa Dak Kursa Kursu Dak Buru Buru Tenang Kudu Dalam Keadaan Ta'ani Dalam Keadaan Pelan Pelan Bijak Wajah Tertundukkan Mau Meluju Kepada Allah Mau Menghadap Kepada Allah Seperti Kalau Misalkan Jendral Manggil Ajudannya Keper 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 Dalam Keadaan Terpenuh Dedikasi Untuk Menghadap Kepada Terlambat 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 Yang Kalian Dapatkan Bersama Imam Lanjutkan Dalam Salat Yang Terlewat Terlewat menfaat itu disembunakan sudah kalau misalkan memang tidak mau terlambat datangnya lebih jadi jangan tentang-tentang telah oh saya pembalap lahir nomor satu di distrik Wangcai itu imam sudah takbir saya bisa 10 detik kamu pikir ini baik ini bukan baik menurut Rasulullah sedangkan kita di dalam ibadah kita yang kita inginkan ialah yang terbaik menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam luhmah salli ala sayyidina Muhammad ini bahkan dijadikan sholat menurut Nabi yang penuh dengan berkah untuk kita semua yang paling pasti sholat ialah sesuatu bekal utama kita menghadap kepada Allah ini yang pertama kali ditanya oleh Allah dan sholat menurut menurut agama Islam tentunya ini bukan agama yang lain agama Islam biarlah fondasi agama yang paling penting dipersiapkan adanya adan adanya ubu karena pentingnya sholat dan kalau kita mau sholat hendaklah kita dengan cara yang terbaik menurutnya yang sempurna terus kalau misalkan kita menurut yang sempurna juga kita harus menuju sholat dengan sebaik-baiknya mudah-mudahan Allah ta'ala sholat memperbaiki sholat kita amin amin ya Allah sehingga kabel yang menjadi sambungan antara kita dengan Allah ini bisa betul-betul menyalahkan lampu hati kita amin hati kita ini seperti lampu yang hijau kalau terang semuanya terang semangat Allah hatinya gelap tempe 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 mudah-mudahan hidungnya dipenuhi dengan cahaya Allah amin dan sikap Rasulullah s.w.t tambah didekatkan kepada Allah dan Nabi Muhammad s.w.t amin amin banyak salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh saya takut keburu-buru ke siap-siap tas semua nyalahnya ya reki oh gitu oh gitu bagi semua mesti dipersilapkan yang mau bertanya kamu oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Mungkin Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semuanya Tidak Terima kasih telah menonton 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 Sebut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton